Taukah kamu, Panglima Abri, sekarang TNI, Jendral L.B. Murdani, pernah mencampakkan Barat Merah Kopassus? Langsung di depan Komandan Jendral Kopassus Brigjen TNI Sintong Panjaitan. Alkisah Pada 1985, Beni Murdani ingin memberikan anugerah gelar warga kehormatan Barat Merah kepada yang di Pertuan Agung Malaysia, Sultan Iskandar, di Markas Kopassus Cijantung. Pada hari penyerahan anugerah itu, datanglah Beni Murdani ke ruang kerja Komandan Kopassus. Beni didampingi Sintong, Kasat Jendral Tri Sutrisno, Wakil Kasat Ledjen Edy Sudirajat, dan Wakil Komandan Kopassus, Kolonel Kuntara. Sembari menunggu kedatangan Sultan Iskandar, mereka bercakap-cakap. Ketika itulah, Sintong memberikan Barat Merah, Barat Kas Kopassus, kepada Beni Murdani. Ini Barat Merah Bapak, yang akan Bapak pakai dalam upacara nanti, kata Sintong. Tak disangka, Beni Murdani langsung mencampakkan Barat Merah itu ke meja di depan Sintong, hingga jatuh ke lantai. Sintong pun mengambil Barat Merah itu, dan meletakkannya di meja kerjanya. Suasana spontan berubah canggung, apalagi wajah Beni berubah serius dan angker. Tri Sutrisno mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi ketegangan tak meredah. Sintong, sebagai danjan Kopassus, tentu tersinggung. Namun, demi menjaga citra Beni Murdani di hadapan anak buahnya, ia menyabar-nyabarkan diri. Kesempatan pun tiba ketika Beni keluar dari kamar kecil. Sintong berbicara kepadanya. Dia merasa tersinggung kepada Jenderal Mitang 4 yang tak sepantasnya membuang Barat Merah. Pak Beni tidak dapat dipisahkan dengan Kopse Barat Merah. Bapak dikenal sebagai orang pertama Kopse Barat Merah. Jadi aneh kalau bapak tidak berkenan memakai Barat Merah, kata Sintong. Beni Murdani tidak menjawab. Apa alasan Beni Murdani tidak mau memakai Barat Merah Kopassus? Jadi ceritanya, bertahun-tahun lalu, Beni pernah menjadi prajurit RPKAD yang kini disebut Kopassus. Namun, ketika itu dia membela anak buahnya yang cacat lakibat operasi militer. Beni dikeluarkan dari Kopassus. Dia kemudian dipindahkan ke Kostro. Kembali kepada upacara Barat Merah tadi. Ketika mendengar suara sirene tanda kedatangan Sultan Iskandar, Beni Murdani turun ke bawah bersama Sintong dan Tersutris. Namun, saat membuka pintu, dia berteriak kepada ajudannya. Letu Tono. Tone, mana Barat Merah itu tadi? Ambil dulu, nanti marah si Batak ini, kata Beni. Mendengar hal itu, Sintong segera lari ke ruang kerjanya dengan dikuti Tono untuk mengambil Barat Merah. Setelah diserahkan, Beni pun memakai Barat Merah. Sintong akhirnya lega. Usai upacara penghormatan, Beni memanggil Sintong. Saya sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan memakai Barat Merah lagi setelah mereka mengusir saya dari Cijantung. Tiga jam setelah saya menerima perintah keluar dari LPK AD, saya sudah meninggalkan Cijantung, kata Beni kepada Sintong. Terima kasih telah menonton!